Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya yaitu Pak Wan Akinbit channel yang mengedukasi tentang seputar masalah perapatan burung dan juga menyediakan stok-stok burung baik itu more batu trotolan baik yang betina maupun yang jantan ada pula burung-burung gajoran dan burung-burung masteran untuk di kesempatan sore kali ini ini update setok yaitu more batu gajoran balak sembur ini usianya lepas trotol kasih bahan untuk gajorannya ini untuk hariannya juga saat sudah rajin bunyi namun untuk tonjolannya belum ada masih suara bawaan burung saja namun sebelum saya mengupdate burung more batu gajoran ini saya tidak pernah lupa untuk selalu menyampaikan semangat dimanapun anda berada dan semoga di kesempatan sore kali hari ini semua para kecamannya juga selalu diberikan kesehatan rezeki yang melipah barukah serta dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan di dalam segala urusannya Oke kita lanjut Nah untuk di kesempatan minggu kali ini ini tadi juga saya disuruh masuk kerja jadi untuk di pagi hari saya tidak sempat update stok yang ada di agen burung namun setelah saya pulang kerja ini saya sempatkan untuk mengupdate stok-stok yang masih ada di agen burung dan cara pesan burung ini gampang banget lor ini cukup menghubungi admin yang ada di deskripsi nanti akan muncul nama saya yaitu Pak Wan ataupun Kang Bambang bisa menghubungi salah satu admin tersebut bisa melalui chat via maupun video call nah jadi baru itu dan ini juga mengenakan ring namun untuk membaca nama ringnya itu juga sangat sulit ya karena burung juga aktif gerak selain itu tulisan ring tersebut juga kecil-kecil namun apabila minat dengan burung ini nanti akan saya coba untuk melihat nama ring tersebut ini dibanderol dengan harga 2,3 juta saja ini juga prospek burungnya untuk panjang ekor ini kisaran empat belasan mungkin hanya saya kira-kira saja kurang lebih untuk panjang ekornya antara empat belasan untuk panjang ekornya dan selain stok-stok burung juga ada stok-stok yang lain seperti merebatu trotolan betina juga ada kita langsung menuju ke sana nah seperti ini lor ini stok merebatu betina trotol ini satu jutaan untuk harganya bisa dipinang mulai sekarang apabila minat dengan burung ini ini banyak sekali stoknya nah ini juga ada di sebelahnya ini memang maksudnya sudah sore lor ini cuaca juga mendung sepertinya juga mau hujan namun masih saya sempatkan untuk mengupdate stok-stok yang ada di akin burung nah di atasnya juga ada burung gacoran ini ini tadi mau diturunin Kang Bambang mau dikasih makan dan ini ada juga stok merebatu betina balak lapan ini siapa masukkan dan juga dibanderol dengan harga 1 juta 200 kita geser ke trotolan yang jantan lor ini yang betina juga juga sudah saya update sekarang kita bergeser menuju ke trotolan yang jantan nah seperti ini lor untuk trotolannya ini trotolan jantan ini dibanderol dengan harga mumer yaitu 1,8 juta saja ini sudah bisa bawa-bawa pulang morebatu trotolan jantan ini pakai ring hitam namun untuk nama ringnya juga sangat sulit dibaca karena tulisannya juga kecil apabila minat dengan burung ini nanti bisa langsung hubungi saya jadi seperti itu kita dekatkan ke burungnya biar lebih jelas jadi seperti ini kalau di tempat kami memang apa adanya burung kalau jantan ya dibilang jantan kalau betina ya dibilang betina jadi bergaransi misalkan beli di tempat kami itu belinya jantan setelah dirawat lapak di sana beberapa bulan terus jadi betina bisa dikembalikan atau bisa ditransfer balik uangnya ya jadi seperti itu kalau di tempat kami itu lapak yang jujur amanah dan bisa dipercaya jadi jangan ragu untuk beli di tempat kami dan pengiriman selalu sampai ke tangan pembeli jadi tidak usah ragu atau khawatir karena tempat kami itu lapak yang jujur amanah dan bisa dipercaya dan selalu transferan jadi sekecil apapun bila ada minusnya akan kami kasih tahu jadi lapak kami itu seperti itu apa adanya burung tidak pernah ada yang ditutup-tutupi jadi secara belak-belakan seperti itu dan selain stok-stok burung juga menyediakan stok-stok yang lainnya seperti obat racikan buat burung juga ada madu asli hutan juga ada dan apabila kecomannya yang masih pemula belum tahu untuk mengenai obat racikan tersebut itu bisa mengobati keluhan burung yang seperti apa akan saya jelaskan di sore kali ini juga nah untuk mengenai obat racikan tersebut bisa mengobati keluhan burung yang mempunyai seperti keluhan senot mata berair burung bilek ataupun flu paruh mangap-mangap suara burung serap burung nyilet terus burung lesu kurang gara pun juga bisa nah jadi seperti itu sesak napes juga bisa jadi satu obat itu bisa mengobati berbagai banyak macam keluhan nanti apabila beli obat-obat racikan di tempat kami akan saya jelaskan juga untuk cara pakainya seperti apa nanti akan saya jelaskan melalui chat WA saja kalau dijelaskan melalui lewat ini nanti banyak menghabiskan kuota karena banyak sekali seperti apa tata cara pengubatannya nanti akan saya jelaskan saja melalui chat WA dan obat cabul tersebut bisa mengobati burung yang lagi cabul kanibal kutuan bulu kusam kena jamur ataupun bulu patah nah cara penggunanya gampang banget tidak perlu dituang ataupun dioleskan cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul dan waktu pengobatan bagusnya burung memang dipegang lor karena kalau burung dipegang itu pengobatan lebih jitu atau tepat sasaran namun apabila pegang burung itu takut ya mungkin nanti burungnya takut stres ataupun lepas bisa juga disemprotkan melalui lewat luar sangkar burung yang intinya semprotan yang tersebut mengenai bulu burung yang cabul nah jadi seperti itu cara pengobatannya disemprot dua kali pagi dan sore dan waktu penyemprotan burung jangan dimandikan dulu supaya apa supaya obat bisa bekerja dengan maksimal nah jadi tunggu apalagi apabila burung kicauan Anda itu mengalami cabut bulu segera diobati saja dengan obat semprot anti cabul dan apabila itu tidak diobati burung juga bisa stres karena untuk setiap harinya itu burung sibuk dengan rasa gatal yang ditimbulkan bawaannya burung tersebut selalu matoki bulu tersebut nah jadi seperti itu kami jual obat semprot tersebut dengan harga Rp25.000 sedangkan obat racikan dibanderol dengan harga Rp25.000 maksud saya seperti itu dan for cabul buat burung juga sedia namun untuk di kesempatan kali ini untuk sekarang ini fornya adanya versi halus kalau untuk yang dulu memang versinya for tersebut agak kasar seperti for for lainnya namun untuk di kesempatan kali ini adanya versi halus jadi seperti itu dibanderol dengan harga Rp30.000 dikemas dalam ukuran seperempat kilogram sedangkan for breading itu dikemas dalam ukuran satu kilogram dengan harga Rp40.000 dan madu asli hutan dibanderol dengan harga Rp150.000 dikemas dalam ukuran setengah kilogram nah jadi seperti itu bisa langsung pesan mulai sekarang selagi stok persediaan masih ada dan saya ingatkan kepada para kejamannya semua apabila gabung di grup telegram dilarang memposting yang tidak jelas seperti judi online trader trader tidak jelas investasi bodong dana gaib terus pesugian semacamnya nah itu akan saya keluarkan karena saya sebagai admin jadi saya di situ akan bertindak tegas jadi tidak ada kompromi ketika ada postingan-postingan seperti itu akan langsung saya kick atau saya keluarkan dari grup nah jadi seperti itu ini untuk imbuan kepada semua kejamannya jadi selain stok-stok maksud saya selain seputar masalah perawatan burung untuk di tempat kami itu kalau ada postingan yang tidak jelas akan saya keluarkan namun apabila di posting itu seputar burung saya persilahkan jadi seperti itu dan bagi kejamannya yang belum gabung di grup telegram di channel YouTube saya di deskripsi juga ada linknya tinggal klik langsung gabung nanti di sana kejamannya bisa bertanya-tanya seputar masalah perawatan burung maupun keluhan-keluhan burung nanti admin yang akan menanggapi baik saya maupun Kang Bambang dan boleh juga kejamannya yang lain ikut berpartisipasi untuk menanggapi pertanyaan kawan-kawan kejamannya kita nah jadi seperti itu dan saya mohon maaf apabila ada keterlambatan di dalam membalas chat kejamannya baik di chat PA maupun chat di telegram karena setiap harinya itu saya bekerja di tempat lain dan hari Minggu ini tadi saya juga disuruh kerja jadi untuk di kesempatan pagi tersebut saya tidak bisa mengupdate stok-stok yang ada di agen burung namun ketika saya sudah pulang ini saya sempatkan untuk mengupdate stok-stok yang ada di agen burung dan setiap pulang kerja kalau ada chat kejamannya pasti akan saya balas nah jadi seperti itu dan saya juga selalu online untuk 24 jam jadi jangan merasa sungkan atau apa ketika bertanya tentang seputar masalah burung kicauan oke untuk di kesempatan sore kali ini ini karena cuaca juga kurang baik ya ini cuacanya juga mendung sepertinya mau hujan dan burung juga belum dikasih makan dan ini juga mau dikasih makan sama Kang Bambang untuk sementara di kesempatan sore kali ini saya persingkat saja untuk menghemat kuota anda oke tidak usah panjang kali lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas untuk di kesempatan sore kali ini untuk sementara saya akhiri dulu dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dari saya salam satu hobi dari Pak Wan Agen Beat selamat menikmati selamat menikmati